Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Tenso Sentai Ghostsager episode ke-21. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke episodenya aja. Let's go! Buset, sarapannya bahan-bahan mentah. Wuh, monsternya bentuk apa ini? Gila, jahil banget. Ngerusakin listrik. Membuat kacau mesin dan alat-alat. Malah kayak, dia main-main gitu ya. Pengen ditangkep gitu loh. Buset ini monster apa, cok? Epic Twenty Elegan Eri. Wuh, apa ini maksudnya? Waduh, si Eri sama Hide malah jadi mau bantu-bantu di toko roti ya. Felix, go the Gremlin. Oh, iya-iya, bener. Gremlin. Wuh, si Makin sedang merencanakan sesuatu. Wah, gila. Ini sih bikin kekacauannya. Bener-bener. Bikin ribet semua orang ya. Oke, kekepung. Apa yang bakal dilakuin sama si Gremlin satu ini? Oke, ternyata masih pada kesulitan buat lawan si Gremlin. Walai zo, ya. Tapi gue lebih suka nyebutnya Gremlin. Pertihan kita adalah melindungi bumi. Termasuk melindungi kebahagiaan orang-orang. Nah, ini Gosei ini kayak bener-bener gak ngerti apa yang mereka berdua bilang ya. Buset, mau jadi kayak tahan-san. Akhirnya ya, si Eri join juga. Wah, gila. Si Eri bener-bener. Anjay. Oke, pake Skybrother. Langsung terpanis. Ini kliknya take in. Sumpah, Gosei Ground muncul cuma buat ngelakuin victory charge doang. Udah lama banget gak pake Great Strike. Ground Drastric. Buset. Wuh, ini keren nih shootnya. Si Gosei Net kayak mulai mempertanyakan ya. Gosei Heider yang tidak masuk akal kuatnya. Wuh, apa ini yang mau bangkit? Buset. Apa ya? Kayak dinosaurus gitu loh. Oke, jadi itu dia untuk reaction episode 21 dari Tenso Sentai Goseiger. Lagi-lagi episode yang cukup simple sebenarnya. Dimana Eri itu bekerja sebagai pembuat roti di sebuah toko kue. Plot utama untuk episode ini tuh ya cuman itu aja sih. Tapi hal menariknya adalah Gosei Net ini mulai mempertanyakan apa yang dilakukan para Goseiger. Kayak kenapa para Goseiger ini memperdulikan hal-hal receh kayak melindungi senyuman. Karena ya yang Gosei Net tau, yang paling utama adalah melindungi bumi. Mau manusianya kenapa-kenapa ya bodo amat. Yang penting buminya. Lalu di akhir-akhir kita melihat rencana dari Makin. Dia ingin seperti membangkitkan sesuatu karena menyebutnya sebagai teman lama. Dan ya, kita pun melihat siluet seperti sebuah dinosaurus mungkin atau naga. Dan juga Makin itu sempat menyinggung tentang Gosei Hader yang kuatnya itu tidak masuk akal. Kira-kira yang dimaksud sama Makin itu Gosei Hader yang mana ya? Untuk memaju episode kali ini tuh tadi namanya susah. Gue nyebutnya si Gremlin aja. Ya, intinya dia ini konyol. Sukanya main-main. Oke, jadi kayaknya cukup sekian aja untuk review episode 21 dari Venso Sentai Gosei Hader. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton. Dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Ciao Apakah akan ada Gosei baru atau mungkin power up ya?